Halo teman-teman dewasa muda di CK7, senang sekali saya Jessica dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan perenungan kita di hari ini. Saya ambil ayatnya di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 11b. Ini adalah tulisan Rasul Paulus yang akan kita pelajari dan akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri adalah kemampuan dan skill yang harus kita miliki terutama di saat-saat ini. Ketika perekonomian Indonesia bahkan dunia terdampak akibat corona, kita harus belajar untuk mengekang keinginan kita. Mungkin ada teman-teman yang juga terdampak akibat pandemi ini, teman-teman mungkin kena PHK, teman-teman mungkin kena pemotongan gaji, mungkin teman-teman juga mengalami penurunan dalam omset. Tapi di tengah situasi ini, selain kita berusaha mencari jalan keluar, belajar mencukupkan diri adalah salah satu solusi terbaik yang kita bisa lakukan. Sebagai orang muda tentunya kita memiliki banyak keinginan. Tapi marilah kita belajar untuk mengedepankan kebutuhan kita dan mengesampingkan keinginan kita. Banyak anak muda yang berpikir bahwa gajinya terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa gaji kita seberapapun itu akan selalu bisa mencukupi kehidupan kita. Tetapi tidak akan pernah bisa untuk mencukupi gaya hidup kita. Mari kita cek hari ini, apakah kita masih hidup dengan gaya hidup yang berlebihan? Kalau iya, mari kita kurangi keinginan kita. Hal-hal yang tidak terlalu penting, mari kita kurangi. Pengeluaran-pengeluaran yang keluar dan begitu boros, mari kita mulai kecilkan saat ini. Ingat, ini tidak mudah. Karena belajar untuk mencukupkan diri adalah sebuah skill yang harus kita dapatkan. Tetapi ketika kita hidup di dalam roh, roh kudus memberikan kita karunia. Buah roh yaitu penguasaan diri. Dan buah roh penguasaan diri inilah yang akan memampukan kita salah satunya untuk bisa mencukupkan diri kita. Mari kita belajar mencukupkan diri kita. Jangan gengsi untuk membuat adjustment di dalam kehidupan kita. Apalagi di saat-saat seperti ini. Dan kita percaya ketika kita melakukan ini, kita tidak akan menjadi tidak berbahagia. Namun kita justru bisa menjadi lebih berbahagia. Karena kita bisa menghargai segala hal, segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Selamat menikmati.